Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamstermannya Nah kali ini kita akan membahas tentang ragi ya Jadi ragi ini biasanya digunakan oleh para pecinta hewan peliharaan Dalam melakukan masa penyembuhan Terutama bagi hewannya yang mengalami gangguan pencernaan dan juga kerontokan bulu Nah sekarang penasarannya apakah ragi ini juga bisa diterapkan pada hamster kit teman-teman Mari simak saja video berikut Oke teman-teman ragi itu bisa sebagai suplemen ya Nah kita sekarang bahas tentang pemberian ragi untuk hamster Di beberapa negara ragi adalah suplemen yang umum digunakan bagi binatang peliharaan secara rutin Maupun ketika sedang dalam masa penyembuhan yang berkaitan dengan gangguan sistem pencernaan dan kerontokan bulu Oke kita bahas tentang kerontokan bulu ya Ketika semua penyebab kerontokan bulu pada hamster telah kita kesampingkan Misalnya penyebabnya karena kutu Mites, diabetes, ataupun alergi beding dan lain-lain Maka yang tersisa adalah fakta bahwa hamster kita kekurangan vitamin B6 dan penggunaan ragi ini bisa membantu Jadi teman-teman gini ya Jika ada kerontokan bulu hamster Nah yang teman-teman itu harus tahu dulu penyebabnya Biasanya penyebab utama sih biasanya kutu sih Kutu, alergi Namun kita sudah mencoba menggunakan misalnya kutu toks ya untuk mengatasi kutunya Lalu ternyata hamster kita juga bukanlah hamster yang sedang mengalami diabetes Dan ternyata tidak mengalami alergi beding juga Karena diterapkan pada hamster yang lain juga Dia tidak alergi Nah maka itu sudah pasti bahwa penyebab kerontokan bulu itu adalah kekurangan vitamin B6 Nah salah satu yang ampuh untuk mengobati dan menambah pasokan vitamin B6 itu ada pada ragi Makanya teman-teman bisa menggunakan ragi ya Oke sekarang kita bahas tentang whetail Nah penyakit whetail ini yang terjadi pada hamster kita sesungguhnya Diawali dengan terjadinya ketidakseimbangan bakteri jahat dan baik Dalam pencernaan si unyu-unyu Dan tahukah anda ketidakseimbangan ini diawali oleh stres yang menyerang sistem sarap hamster Misalnya serangan predator, perjalanan jauh Kondisi lingkungan yang tidak nyaman dan lain-lain Memberikan ragi sebagai suplemen makanan atau menambahkan dosisnya pada saat pemulihan Sehabis mengalami whetail akan menambahkan nutrisi bagi neuron atau sistem sarap dari hamster Sehingga proses jaringan sarapnya akan berjalan lebih cepat Dan juga memberikan makanan probiotik membantu menambahkan jumlah bakteri baik di perut hamster Oke teman-teman Jadi gini whetail ini penyakit yang cukup serius ya bagi hamster itu biasanya Menyerang pada hamster yang memang memiliki daya tahan tubuh yang rendah seperti itu Dan hal itulah yang menyebabkan bakteri jahatnya menjadi lebih berkembang dibandingkan bakteri baik Jadi dalam tubuh hamster itu terdapat dua jenis bakteri ya Ada bakteri jahat dan bakteri baik Nah sama seperti manusia deh Nah ketika daya tahan tubuh si hamster ini lemah otomatis apa? Otomatis tidak adanya keseimbangan Itu bisa faktor terbesarnya itu karena stres Karena stres dia menyerang sistem sarap Karena stres itu misalnya dia sering melihat kucing Dengar suara kucing atau misalnya perjalanan jauh misalnya dari sini ke luar pulau Ya kan? Kan stres itu Atau kondisi lingkungan tidak nyaman Atau kebut Atau kalau tidak pun apa ya Setelahnya terlalu panas Nah itu kan menyebabkan stres juga Makanya kita harus mengenali dulu penyebab dari hamster itu mengalami whetail Karena kemungkinan besar biasanya itu faktornya adalah stres ya Nah ketika kita memberikan ini ragi Itu otomatis itu akan membantu menambahkan jumlah bakteri baik Bagi si hamster teman-teman Jadi bagus nih untuk menambahkan jumlah bakteri baik Karena kan harus seimbang kan antara bakteri baik dan ketek jahatnya Lalu bisa juga ini akan memberikan nutrisi bagi sistem sarap si hamster Karena tadi kan kalau dia stres itu kan menyerang sistem sarap seperti itu Makanya pemberian ragi ini sangat bagus untuk hamster Karena membantu sistem sarapnya bekerja secara normal Oke sekarang ada pertanyaan ya Ragi apa sih yang harus diberikan kepada hamster? Secara umum nih ragi bisa semua jenis fungi yang digunakan untuk mengolah bahan makanan Ya misalnya kedalai menjadi tempe, molasses menjadi alkohol, singkong menjadi tape dan lain-lain Karena ragi kan memang seperti itu kan Untuk membantu perubahan suatu benda yang awalnya mungkin berapa ya Biasanya kurang begitu disukai ataupun ya kurang bermanfaat Itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai guna Seperti tadi kan kedalai menjadi tempe itu kan dibantu dengan ragi Molasses menjadi alkohol itu dibantu dengan ragi Lalu singkong menjadi tape juga dibantu dengan ragi Nah namun seringkali ragi-ragi yang terjadi sedia di pasaran Atau dalam kurung ragi pasar ya Merupakan hasil dari pengembangan ragi dari bumbu-bumbu dapur yang dicampurkan Misalnya ada bawang putih, lengkuas, tepung mal dan lain-lain Sehingga ragi yang dibiarkan pada media seperti ini Biasanya bentuknya bulat-bulat ya Tidak bisa diberikan kepada hamster kita teman-teman Ada beberapa merek yang bisa dipergunakan Ini merek suplemen yang untuk manusia sih sebenarnya Tapi dengan dosis yang disuaikan bisa digunakan untuk hamster Dan merek-merek lain yang bisa ditemui di pasaran Sebelumnya harus dicermati Nutrion fat dan komposisi yang ada di kemasannya Hindari ragi kemasan yang mengandung bumbu-bumbuan Seperti garlic Garlic itu apa teman-teman Ya garlic itu bawang Karena bawang itu tak boleh untuk hamster Kan sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya Gula dan lain-lain Nah gula juga tidak boleh Karena apa nanti bisa diabetes hamsternya Dan pilih yang plain flower ya Jadi pilih yang memang yang alami ya teman-teman Jadi bukan tidak ada campuran bumbu-bumbu dapur Seperti bawang putih, lengkuas, tepung mal dan lain-lain Kalau ragi pasar kan biasanya rentan ya campuran itu ya Jadi teman-teman pilih yang komposisinya itu Bebas dari campuran seperti itu Nah teman-teman bisa melihat di supermarket ya Supermarket itu biasanya banyak menjual ragi kok Yang memang komposisinya itu aman untuk hamster teman-teman Oke teman-teman cukup sekian dulu video kali ini Jika ada teman-teman ingin ditanyakan Diskusikan atau request video Silahkan tulis aja di kolom komentar Terima kasih sobat telah menonton video kami Jika sobat tertarik Silahkan like, komen, dan share ke media sosial sobat Dan jika berkenan Silahkan subscribe channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh